2 hari 4 korban meninggal bencana tsunami Selat Sunda di Pantai Anyar dimakamkan di Cibesi Jatinangor, Sumedang. Isak tangis haru keluarga dan kerabat pecah saat mengiringi kedua korban ke tempat beristirahatan terakhir. Korban meninggal tsunami asal Sumedang yaitu Rida dan Itapus Pitasari, warga desa Cipacing, Jatinangor, Sumedang, dimakamkan di TPU Cibesi Jatinangor, Senin pagi. Isak tangis dan haru duka menyelimuti pemakaman bibi dan kepunakannya tersebut. Pemakaman sang bibi yaitu Rida dihadiri anaknya yang juga menjadi korban, sedangkan Ita dimakamkan di hadapan suaminya. Pusara Rida dan Ita dibuat berdekatan. Agusman menceritakan keluarga mereka terkena tsunami ketika sedang berkumpul di vila. Beruntung dirinya dapat melarikan diri karena sedang berada di luar vila. Agusman juga bersyukur keluarganya yang sempat hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Tiba-tiba air pasang setinggi 10 meter kurang lebih ya. Langsung ke permukaan penginapan semua sampai kita terbawa arus sejauh kurang lebih. Posisi di sana banyak perumahan, pila-pila hancur semua di sana. Sementara itu dua anggota keluarga lain yang meninggal yaitu ibu dan anak atas nama Feni dan Viko dimakamkan di Cimahi. Keluarga berharap anggota keluarga yang dalam keadaan kritis di rumah sakit sehat kembali dan dapat berkumpul bersama mereka. Iki Guntara, Bandung TV